Sisa lebih dari seribu jiwa korban terdampak kebakaran Manggarai beberapa waktu lalu mulai direlokasi ke rumah susun Pasar Rumput Setia Budi. Pengkot Jakarta Selatan melakukan relokasi itu secara bertahap. Rumah susun Pasar Rumput Setia Budi menjadi jawaban atas keresahan warga yang terdampak kebakaran di RW Doldam dan juga RW 12 Manggarai di Jakarta Selatan pada selasa pekan lalu. Dari total 1.016 jiwa atau 254 kepala keluarga yang terdampak kini hanya tersisa 57 kakak atau 228 jiwa yang belum direlokasi. Kedatauan demikian, semua warga sudah terdata dan melalui proses pendaftaran untuk menjalani relokasi. 489 unit kabar di Tower 3 rusun ini disiapkan untuk menampung para pejitas kebakaran Manggarai dan kini sudah sebagian besar terisi. Warga juga menyambut relokasi ini dengan antusias karena lokasinya yang memang hanya berjarak kurang dari 700 meter dari lokasi tempat tinggal awal mereka. Apapirsa, lebih dari seribu warga Manggarai yang terdampak kebakaran pekan lalu kini mulai berangsur direlokasi. Bagaimana jalannya proses relokasi ini? Segera kita update bersama dengan reporter Rabah Soekarta di lokasi. Selamat siang, Rabah. Rabah, bagaimana kondisi para pejitas kebakaran Manggarai sekarang? Kami dengar sebagian besar ini sudah menempati rusun. Seperti itu, Rabah. Selamat siang, Anissa dan Pemirsa. Betul sekali dari total seribu kepala keluarga yang terdampak dari kebakaran di Kelurahan Manggarai beberapa waktu yang lalu. Ini 300 diantaranya. Sudah direlokasi ke rumah susun pasar rumput yang berjarak kurang dari 700 meter dari lokasi kejadian dan saat ini di tempat saya melaporkan yakni adalah di Tower 3, lantai 5. Ini adalah tempat di mana warga dari RT9 RW12 ini tinggal untuk sementara waktu. Dan sudah bersama saya ini adalah salah satu warga, ada Bu Yanni. Dan dia juga adalah, atau akrab dipanggil Bu Yanni ya, Selamat siang, Bu Yanni. Bu Yanni, ini saya izin mau masuk ke unit rumah susunnya ya, Bu Yanni. Kita kasih tahu ke Pemirsa seperti apa sih rumah susun yang ditinggali oleh Bu Yanni. Boleh, Bu? Boleh, Bu? Silahkan. Ini adalah unit dari rumah susun. Ini ruang tengah. Ruang tengah kamu. Kamar tidur kedua. Kamar tidur kedua. Oke. Jadi ada dua kamar tidur ya, Bu Yanni? Dua kamar tidur beserta dapur. Dapur. Ruang kamar lagi. Oke. Fasilitas apa saja sih, Bu, yang ada di rumah? AC, lupas. Ya. Raba. Raba. Baik. Nampaknya kita mengalami sedikit... Apakah ada yang disini? Raba. Baik. Ya, Pemirsa, mohon maaf. Sepertinya kami mengalami sedikit kendala komunikasi. Terima kasih kalau begitu sebelumnya ada Raba Soekarta yang melaporkan langsung. Terima kasih Raba. Selamat kembali bertugas. Dan selanjutnya berita satu siang akan kami hadir ke RU Sejeda. Semogaat está tentu lihat. Terima kasih. Terima kasih.